Intro Hari kedua pencarian pasca bencana longsor di Ganglau Bawang, Kelurahan Padangmas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karu, Sumatera Utara Tim evakuasi yang terdiri dari Basarnas Medan DPPT Karu, Polres Tanah Karu bersama dengan Kodim 0205TK Masih terus melakukan pencarian terhadap korban yang tertimbun material longsor Dengan alat manual, petugas melakukan pembersihan sisa-sisa material tanah dan bebatuan yang menimbun bangunan rumah Untuk mencari keberadaan dari korban yang masih tertimbun Dan untuk sementara dari 5 korban yang tertimbun longsor, 3 diantaranya sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia Daftar nama-nama korban yang sudah berhasil dievakuasi yakni Angel Boru Tarigan 4 tahun Tiaboru Silitonga 22 tahun dan Kasih Boru Tarigan 2 tahun Sementara 2 korban lainnya yakni Dewi Boru Marpaung 60 tahun dan cucunya Bumi 2 tahun masih dilakukan pencarian Menurut Kasat Sabara Polres Tanah Karu, sampai saat ini sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat Pencarian di hari kedua sudah berhasil mengevakuasi 3 jenazah korban Yang tertimbun dan selanjutnya sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Kaban Jahe Baik, kami laporkan di lokasi kejadian ini, bahwa tadi malam, 6 Agustus, 9.11. Jadi longsor yang membuatkan rencana kepada 4 rumah penduduk di Gang Laudah, Laubawang Dan korban 5 orang, 3 sudah ditemukan, 3 orang luka-luka Untuk korban yang ditemukan ada berapa? Untuk yang ditemukan sudah ada 3 dan 2 masih dalam pencarian Di hari kedua tim evakuasi masih berupaya melakukan pencarian terhadap 2 korban lainnya Dari Karu, Sumatera Utara, Bayu Pramana, melaporkan